Kira-kira seberapa besar manfaat yang akan diperoleh pekerja dari dana pensiun tambahan ini? Mungkin mereka, Sobat Metrum, juga butuh dijelaskan bahwa ini bermanfaat, manfaatnya sebesar apa dibandingkan dengan beban yang dipotong bulan per bulan itu. Jadi mereka punya pandangan baru soal ini, Mas Rifti. Oke, kalau lagi-lagi balik ke yang tadi ya, kemahnya kan memang belum jelas. Jadi agak sulit untuk kita menyampaikan seberapa besar benefitnya di masa mendatang. Tapi kalau kita lihat memang dari berbagai macam asuransi pemerintahan di saat ini, BPJS Kesehatan, BPJS Ketanaga Kerjaan, memang untuk masyarakat yang sudah mendapatkan benefitnya ini cukup bermanfaat. Contoh BPJS Kesehatan misalnya saat ini kan kita melihat bahwa banyak masyarakat yang tadinya sulit mengakses fasilitas kesehatan, lalu jasa kesehatan sekarang sudah dipermudah. Lalu juga BPJS Ketanaga Kerjaan misalnya, ini masyarakat-masyarakat yang terdampak selama pandemi COVID kemarin, itu juga sudah merasakan benefitnya. Jadi kalau kita bicara manfaat tentu bermanfaat. Tapi memang manfaat dari berbagai macam jenis asuransi ini adalah manfaatnya baru bisa dirasakan pada kondisi dan situasi tertentu. Saat misalnya BPJS Ketanaga Kerjaan, saat misalnya kehilangan pekerjaan, lalu BPJS Kesehatan itu saat sakit. Nah ini memang belum tentu semua masyarakat Indonesia sudah merasakan manfaatnya. Apalagi BPJS Ketanaga Kerjaan ini kan mungkin sebagian besar yang berpaksifasi ini belum pensiun atau belum pernah merasakan layoff. Tapi di saat memang terjadi tekanan dari sisi atau adanya guncangan dari sisi penerimaan, ini memang manfaatnya cukup baik. Dan memang kita melihat secara umum sebetulnya semua skema asuransi yang kita melukis saat ini yang diwajibkan oleh pemerintah sebetulnya manfaatnya cukup baik. Cuma memang balik lagi tadi, usul utamanya adalah dari sisi timing dan momentum yang kita hadapi saat ini melihat kondisi perekonomian.